Tubuh Liger Swat Sein bergetar sedikit, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menyakitkan, dia tanpa sadar berkata, apa yang bisa kita lakukan. Ini adalah takdir, nasib keluarga kita. Mereka semua mengatakan bahwa kita awalnya menentang langit, adalah spesies yang seharusnya tidak muncul, dan telah dikutuk oleh Tuhan. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kutukan sama sekali, kamu hanya disebabkan oleh pemblokiran garis keturunan. Faktanya, sebagai kucing, gen dari keduanya tidak sepenuhnya mustahil untuk digabungkan. Hanya saja, mengandalkan sepenuhnya pada fusi alami, aku tidak tahu berapa tahun yang diperlukan untuk menyelesaikan mutasi, dan kamu tidak dapat meneruskan mutasi ini. Keturunan Ligermu yang digabungkan satu sama lain memiliki kemungkinan kematian yang tinggi sebelum waktunya, dan mereka yang bertahan juga tidak akan bertahan lama. Petik 2, Sein pedang Liger menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata dengan keras, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Apa gunanya? Bisakah kamu menyelesaikannya? Petik 2, Aku bisa. Tang San mengucapkan dua kata dengan ringan. Liger Suat Sein terkejut dan berseru, apa yang kamu katakan? Tang San berkata dengan marah, bicaralah sedikit lebih keras sehingga mereka yang menonton di luar dapat mendengarnya. Petik 2, Dada Liger Suat Sein naik turun dengan keras, dan suaranya bahkan bergetar, kamu, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Titik-titik-titik petik 2, Tang San berkata, Aku punya solusi, tapi aku butuh kerja samamu. Bagaimana cara bekerja sama? Liger Suat Sein bertanya dengan tidak sabar. Tang San berkata, Ini sangat sulit, dan harus membayar mahal. Mengapa aku harus membantumu memecahkan masalah ini? Tubuh Liger Suat Sein menegang. Tiba-tiba, dia dengan tegas berkata, Jika kamu dapat mengambil klanku untuk menyelesaikan masalah ini, hidupku akan menjadi milikmu. Aku akan menjadi budak dan pelayan, dan aku tidak akan ragu. Petik 2, Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Bukan kamu yang aku inginkan. Lalu apa yang kamu inginkan? Liger Suat Sein berkata dengan marah. Tang San meliriknya dan berkata, Jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan emosimu, maka kamu tidak akan pernah mencapai tingkat dewa. Liger Suat Sein meraum dengan suara rendah, Apa yang kamu inginkan? Petik 2, Tang San berkata, Jika aku dapat membantu klanmu memecahkan masalah ini, itu berarti bahwa klan Liger akan memiliki kesempatan untuk memasuki puncak, dan kamu sendiri memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar iblis yang hebat. Seberapa besar bantuan ini? Liger Suat Sein tidak mengatakan sepatah katapun, dan jawabannya jelas ya. Tang San berkata, Aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi budak atau pelayan, tetapi aku meminta klanmu untuk selalu menjadi sekutuku, jika aku membutuhkannya kamu akan siap dipanggil. Petik 2, Sekutu, hanya sekutu. Liger Suat Sein tercengang, di awalnya mengira Tang San ingin mereka menyerah. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, Tentu saja, menjadi sekutu saja sudah cukup. Liger Suat Sein berkata dengan datar, Tidak masalah, Selama kamu bisa melakukannya. Aku bisa menjanjikanmu atas nama klanku, dan aku adalah praktisi nomor satu klanku. Para tetua juga akan setuju. Tang San bertanya, Ada berapa orang di klan Ligermu sekarang? Liger Suat Sein ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Sekitar 200. Petik 2, Tang San menganggup dan berkata, Bawa aku ke mereka. Aku akan membuktikannya padamu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan dada Liger Suat Sein. Dengan, Buk Liger Suat Sein ditampar oleh Tang San dan mundur selangkah. Saat berikutnya, Liger Suat Sein sudah berkedip-kedip dengan cahaya, dan segelnya terangkat. Liger Suat Sein tercengang, dia jelas tidak berharap Tang San melepaskan segelnya dengan mudah. Setelah hening beberapa saat, dia berteriak dengan suara rendah, Pergi. Saat dia mengatakan itu, dia akan pergi. Tang San melangkah maju dan berdiri di depannya, kemana kamu pergi, karena takut mereka tidak tahu. Hah? Liger Suat Sein terkejut, apa maksudmu? Tang San berkata, Ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju ruang samping. Liger Suat Sein mengikuti Tang San dengan bingung. Kamar samping terlihat seperti kamar biasa, tetapi ketika Liger Suat Sein masuk ke ruangan ini, ada perasaan aneh, dan kekuatan mentalnya berfluktuasi. Pada saat ini, Tang San melambaikan tangannya, dan tampaknya ada cahaya yang berkedip-kedip di tangannya. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah, tata letak asli ruangan menghilang, dan di tanah, lingkaran formasi aneh muncul. Tang San memberi isyarat agar Liger Suat Sein datang ke sisinya, dan sebelum Liger dan Tiger Suat Sein berdiri kokoh, saat berikutnya, kilatan cahaya, dan kedua sosok itu menghilang dari udara. Liger Suat Sein hanya merasakan langit dan bumi berputar, dan ketika kakinya bergetar dan berdiri kokoh lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia berdiri di atas gunung, dengan Tang San di sisinya. Petik 2 titik titik titik. Bagaimana kamu melakukannya? Liger Suat Sein menatapnya dengan heran. Ini hanya formasi teleportasi jarak menengah, kata Tang San secara alami. Itu saja, Liger Suat Sein melihat pola yang berangsur-angsur menghilang di bawah kakinya, pemandangan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih, hanya, memikirkan adegan di mana rekan-rekan Tang San terus menyebarkan jarak melalui teleportasi jarak pendek, Liger Suat Sein tidak bisa membantu tetapi mendapatkan sedikit lebih banyak kepercayaan pada manusia di depannya. Tang San di mata Liger Suat Sein juga menjadi semakin misterius. Di mana klanmu? Karena kamu datang ke kota Kerry untuk bersaing, mereka seharusnya tinggal tidak jauh, kan? Ini adalah pegunungan Kerry, kata Tang San. Liger Suat Sein menganggup dan berkata, kami tinggal di barat kota Kerry. Tang San berkata, kota Kerry tidak mengizinkanmu masuk. Bahkan jika sebagian besar darimu tidak berumur panjang, Liger dewasa masih sangat kuat, kan? Liger Suat Sein tersenyum pahit dan berkata, apa gunanya itu? Singa dan macan tidak akan mengizinkan kita. Di bawah pencegahan dua klan yang kuat ini, siapa yang berani menerima kita sesuka hati? Terlebih lagi, sebagian besar anggota klan kita harus tetap tinggal. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk merawat mereka yang kesehatannya buruk di desa. Aku berpartisipasi dalam pertempuran tim di kota Kerry hanya untuk menghasilkan uang untuk mendukung mereka. Petik 2. Tang San berkata, kamu memimpin, aku akan mengikutimu. Ceritakan tentang situasi klanmu di jalan. Oke, ayo pergi. Liger Suat Sein naik ke udara, Tang San mengikutinya. Mengikuti narasi dari Liger Suat Sein, Tang San secara bertahap memahami situasi klan mereka. Dalam arti, Liger diasingkan. Liger paling awal dalam legenda berasal dari cinta terlarang antara Singa dan Harimau. Ketika Singa dan Harimau digabungkan, kemungkinan melahirkan keturunan hanya sekitar 2%, dan ada kemungkinan 80% bahwa Liger kecil yang lahir akan mati sebelum waktunya, sehingga tidak banyak Liger. Namun aneh juga, begitu klan Singa dan klan Harimau jatuh cinta, mereka akan setia menjaga satu sama lain di sisi mereka, dan mereka akan selalu memiliki kesempatan untuk melahirkan anak sepanjang hidup mereka. Jika Liger kecil yang masih hidup beruntung tidak mati, ia bisa menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Singa dan Harimau biasa. Namun, masalah terbesarnya adalah itu tidak bertahan lama. Bahkan jika sebagian besar Liger bertahan hidup, mereka akan mati secara tiba-tiba ketika mereka dewasa, yang disebabkan oleh denyut nadi di dalam tubuh mereka. Ketika Liger pertama kali muncul, Singa dan Harimau senang melihatnya, karena kedua suku itu sendiri kuat, dan keturunan mereka secara teoritis seharusnya lebih kuat. Namun dengan adanya konflik pertumpahan darah antara Liger dan Harimau, kedua klan kuat itu mulai membenci mereka setelah mereka tidak menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dalam sambutannya, semakin banyak kutukan yang dibawa oleh cinta terlarang, yang menyebabkan kedua ras mulai secara eksplisit melarang kawin campur dengan ras lain. Namun masalahnya adalah Liger yang telah muncul dan beberapa Singa dan Harimau yang telah digabungkan dalam keadaan khusus masih ada. Fenomena ini telah ada selama ribuan tahun, jadi meskipun Liger langka, mereka selalu ada. Mereka mulai dikucilkan, begitu Liger muncul, mereka langsung diusir, dipaksa meninggalkan klan mereka, dan bahkan dibunuh oleh penguasa yang kejam. Karena itu, pewarisan Liger selalu sangat sulit. Sekali Liger mengalami konflik garis keturunan, maka akan ada dua akibat yang ditimbulkan, sebagian besar Liger dewasa dan kuat akan mati dalam konflik garis keturunan, sedangkan beberapa Liger yang relatif lemah atau belum sepenuhnya terstimulasi garis keturunannya akan menjadi sangat lemah dengan cepat sampai kematian. Dalam kebanyakan kasus, itu adalah yang terakhir. Jika kamu ingin melanjutkan hidupmu, kamu perlu mengambil banyak harta surga dan bumi dengan energi kehidupan. Ini juga salah satu alasan mengapa Liger jugernaut mati-matian berpartisipasi dalam pertarungan tim untuk menghasilkan uang. Dia perlu mendapatkan banyak uang dengan imbalan harta surga dan bumi untuk membantu klan yang lemah itu tetap hidup. Belum lama ini, istri Liger Swordsain juga memiliki konflik darah. Liger yang awalnya hamil tidak hanya keguguran, tetapi juga melemah dengan cepat, yang membuat raksasa Liger sangat sedih dan membeli banyak harta surga dan bumi dengan segala cara. Itu sebabnya dia sangat bersemangat ketika mendengar Tang San mengatakan ada cara untuk menyelesaikan konflik garis keturunan. Setelah memahami situasi umum, Tang San sudah tahu sesuatu. Desa Liger terletak di sebuah bukit sekitar 100 mil sebelah barat kota Keri. Daerah ini merupakan daerah terlarang bagi sebagian besar spesies. Meskipun Liger tidak memiliki pembangkit tenaga tingkat dewa, efektivitas tempur mereka sangat kuat dan sangat eksklusif, dan kemalangan mereka sendiri telah menciptakan karakter ganas mereka. Selama orang luar berani memasuki wilayah mereka, mereka akan bertarung sampai mati. Selain itu, meskipun mereka diasingkan oleh singa dan macan, bagaimanapun, mereka memiliki darah dari dua kekuatan besar, dan tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung dua kekuatan besar untuk menargetkan mereka, dan tidak ada manfaat bagi mereka. Keduanya berlari kencang sepanjang jalan. Ketika berdiri di puncak gunung dan melihat desa di gunung yang jauh di mana sebagian besar rumah terbuat dari batu, orang suci pedang singa dan harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung sambil melihat ke langit. Dia tidak kembali selama beberapa hari, dan dalam omannya, Tang San mendengar sedikit gemetar. Tepat ketika Liger Swat Sein hendak menjatuhkan Tang San, tiga sosok dengan cepat bergegas keluar dari desa Liger, menuju ke arah mereka. Mereka juga tiga Liger, semuanya sangat kuat, dengan kecemerlangan Liger dan geng emas di tubuh mereka, seperti meteor yang mengejar bulan, datang langsung ke sini. Kaka, Liger berkepala meraung, dan dengan cepat bergegas ke depan Liger Swat Master, dan mengambil tangan Liger Swat Sein, cepat, cepatlah bersamaku. Kaka Ipar, Kaka Ipar, aku takut. Liger Swat Sein gemetar hebat dan bertanya, ada apa dengan Kaka Iparmu? Liger itu menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan kesakitan, Kaka Iparku berdarah. Ikutlah denganku. Dia telah mendukungnya sepanjang waktu, hanya ingin menunggumu kembali. Karena itu, Liger menarik Liger Swat Sein dan berlari. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Tang San membuka mulutnya, dan dalam sekejap mata, dia datang ke Liger Swat Sein, menghalangi jalan mereka. Aoyi, ketiga Liger secara bersamaan meraung ke Tang San, Liger yang berapi-api meledak, dan mereka akan menyerang. Huh, pada saat ini, Tang San mendengus dingin, kekuatan spiritualnya meledak dengan sedikit kesadaran ilahi, bersaing untuk menekan tiga raungan. Apa yang kamu lakukan? Liger Swat Sein meraung. Tang San berkata, jika kamu ingin istrimu selamat, jangan impulsif. Liger Swat Sein tertegun sejenak, tapi, tapi dia mengalami ledakan darah. Titik-titik, ini adalah situasi ledakan impuls darah yang paling serius, sudah. Petik 2, Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa pergi sekarang, kondisinya pasti sangat buruk, karena dia ingin menunggumu kembali dan masih bernafas lega. Begitu dia melihatmu, dia menghela nafas lega, dan kemungkinan besar akan mati. Kamu bisa kembali, tetapi jangan muncul di depannya. Biarkan aku mencoba, mungkin, masih ada kesempatan. Petik 2, Liger Swat Sein gemetar, dan tiba-tiba pria kuat kekar seperti baja itu berlutut di depan Tang San dengan, selamatkan dia, tolong selamatkan dia, selama dia bertahan, aku akan menjadi budakmu di masa depan. Tolong selamatkan. Setelah berbicara, Liger Swat Sein itu terisak-isak. Tang San menepuk bahu Liger Swat Sein, menoleh ketiga Liger lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, bawa aku ke sana. Petik 2, meskipun ketiga Liger tidak mengerti apa yang terjadi dengan manusia di depan mereka, mereka juga tahu bahwa tidak ada penundaan. Tang San terpaksa melakukan ghosting dan menguntit, dipercepat dengan angin, mengikuti di belakang mereka, dan langsung menuju desa Liger. Segera, mereka memasuki desa yang hampir seluruhnya terbuat dari batu. Tampaknya ada rasa tidak bernyawa di desa, dengan sedikit depresi yang tidak terlihat, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Tiga Liger berlari sangat cepat, tetapi Liger Swat Sein sudah menyusul. Mereka tidak repot-repot mengamati situasi desa Liger, dan segera mereka sampai di depan sebuah halaman dengan gerbang terbuka. Liger Swat Sein hendak bergegas masuk, tetapi ingat apa yang dikatakan Tang San, dan segera berhenti, menatap Tang San yang mengikuti dengan harapan. Tang San memberinya isyarat tenang, lalu masuk. Tiga Liger mengikuti, cahaya di rumah batu tidak terlalu bagus, dan jendelanya sederhana dan tidak besar. Di tempat tidur besar, berbaring Liger. Sepertinya Liger ini tidak kecil, tapi Liger yang ada saat ini bukanlah manusia. Bulu di badannya mirip belang harimau, tapi kepalanya mirip singa. Bisa dirasakan kondisi Liger ini sangat buruk, dan detak jantungnya sangat lemah. Mendengar suara itu, Liger hampir tidak membuka matanya, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah manusia, dia tampak tertegun sejenak. Kakak Ipar, Liger, yang pertama berbicara dengan Tang R, bergegas maju dan memanggil dengan lembut. Kamu, di mana kakak? Liger betina di tempat tidur bertanya dengan lembut. Petik 2 titik 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 petik 2. Liger tidak tahu bagaimana menjawab, dan tanpa sadar ingin mengatakan, kakak ada di luar pintu, tetapi memikirkan kata-kata Tang San, dia tidak berani mengatakannya. Halo, aku seorang dokter yang disewa oleh Liger Swat Sein, yang dapat menyembuhkan penyakitmu. Dia akan menemukan obat untukmu, dan dia akan segera kembali. Tunggu sebentar, aku akan memeriksakanmu dulu, kata Tang San pada waktu yang tepat. Memecahkan pengepungan, sedikit keraguan muncul di mata Liger betina, tetapi pada saat ini Liger betina tidak memiliki kekuatan sama sekali, dadanya naik turun beberapa kali, dan detak jantungnya tampak lebih tenang. Tang San dengan cepat melangkah maju, duduk di samping tempat tidur, dan menekan tangan kanannya di leher Liger. Dengan kekuatan mentalnya, ia langsung merasakan pembusukan nafas Liger betina itu sendiri, bahkan darah di dalam tubuhnya pun terasa sedikit terkuras. Yang lebih aneh lagi, dalam hal ini, kedua jenis garis keturunan masih terlihat dan tampaknya masih saling tolak. Jika ini adalah manusia, dia pasti sudah mati sejak lama. Vitalitas kuat Liger sendiri, diperkirakan juga telah menggunakan banyak harta surga dan bumi untuk membuat singa betina hidup hingga hari ini. Energi Suantian yang lembut perlahan disuntikkan ke dalam tubuh Liger betina. Begitu energi Suantian Gong yang damai dan penuh kehidupan memasuki tubuh singa betina, singa betina segera merasakan bahwa seluruh tubuh tampak menjadi hangat, dan detak jantungnya lebih kuat dari sebelumnya. Diam-diam merasakan perubahan kekuatan garis keturunan di dalam Liger betina, Tang San dengan hati-hati menggunakan Suantian Gong untuk menggambar jejak aura garis keturunan, membungkusnya dengan energi Suantiannya. Setelah datang ke dunia ini, dia menemukan bahwa Suantian Gong miliknya berbeda di dunia ini dan di benua Douluo. Kembali ke benua Douluo, energi Suantian berhubungan dengan kekuatan jiwa di benua Douluo, hubungan satu lawan satu. Energi dan kekuatan jiwa yang dikultifasikan oleh Suantian Gong adalah sama, dan digunakan untuk merangsang jiwa bela diri. Dan di benua Peri, Suantian Gongnya tidak bisa menandingi kekuatan di sini, karena berbagai kekuatan darah di benua Peri berasal dari monster dan roh, dan bukan milik manusia. Setelah upaya terus-menerus, ia menemukan bahwa seni Suantiannya dapat menyelaraskan kekuatan banyak garis keturunan. Hanya saja kejeniusannya tampaknya sulit untuk dikultifasikan bahkan oleh manusia di alam ini. Suantian Gong memungkinkan Tang San untuk memiliki berbagai merek garis keturunan, dan dia hanya perlu menggunakan Suantian Gong untuk mengaktifkan jejak ini untuk menghasilkan kekuatan dan kemampuan garis keturunan yang sesuai. Dengan peningkatan kultifasinya, dia bahkan dapat memobilisasi kekuatan beberapa garis keturunan pada saat yang sama untuk memungkinkan dirinya menggunakan beberapa kemampuan pada saat yang bersamaan. Meskipun itu akan mempercepat konsumsi energi Suantian, tetapi mampu mendukung kekuatan beberapa garis keturunan pada saat yang sama, efeknya bahkan lebih besar. Ini membuatnya dapat dengan mudah bertarung melawan Liger Sword Sein, yang sudah berada di puncak tingkat ke-9, ketika Suantian Gong berada di tingkat ke-8. Selama pertempuran pada waktu itu, terutama ketika Liger Sword Sein jatuh pada akhirnya, keduanya melakukan kontak fisik, jadi dia secara alami menyerap sebagian dari kekuatan garis keturunan Liger Sword Sein. Dia sangat tertarik pada puncak tingkat ke-9 semacam ini, atau bahkan garis keturunan tingkat semu. Hari-hari ini, Tang San tidak terburu-buru untuk menggabungkan kekuatan garis keturunan dari Liger Sword Sein. Bukannya dia tidak ingin menggabungkannya, tetapi dia sedang mempelajari garis keturunan semacam ini yang penuh dengan daya ledak tetapi memiliki masalah serius. Oleh karena itu, ketika Liger Juggernaut dibawa, alasan mengapa dia bisa menceritakan masalah besar yang dihadapi Liger sekaligus adalah karena dia telah melakukan penelitian mendalam tentang garis keturunan Liger dan memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan yang digulung oleh energi Suantian pada Liger Betina secara bertahap menjadi kurang ganas, dan bahkan warnanya mulai berubah. Emas Liger dari Liger Sword Sein adalah warna emas yang cemerlang, tetapi jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa warna emas yang cemerlang sebenarnya adalah campuran dari dua jenis emas, masing-masing dari klan singa emas dan klan harimau suci emas. Pembuluh darah keduanya bertabrakan dan saling merangsang, tetapi mereka juga menolak dan mengganggu satu sama lain, sehingga menyebabkan pembuluh darah bentrok. Karena basis kultifasinya yang kuat dan vitalitas yang kuat, Liger Sword Sein dapat secara paksa menekan konflik garis keturunan. Tetapi dengan peningkatan kultifasinya, jika dia ingin mencapai tingkat dewa di masa depan, dia pasti akan menghadapi masalah besar ini, dan dia pasti akan mati karena konflik garis keturunan. Inilah alasan mengapa garis keturunan Liger memiliki kekuatan garis keturunan yang begitu kuat tetapi tidak pernah memiliki praktisi tingkat dewa. Tapi situasinya berbeda sekarang. Di bawah pengaruh Suantian Gong Tang San, garis keturunan Singa Betina mulai berubah. Kedua aura yang berbeda itu, di bawah kekuatan perjodohan energi Suantian perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Tetapi energi garis keturunan itu sendiri telah berkurang lebih dari 80 persen, menyisakan kurang dari 20 persen. Meskipun ini terkait dengan aura Liger itu sendiri yang terlalu lemah, itu juga menunjukkan bahwa konsumsi dua garis keturunan sangat besar dalam proses fusi. Dan yang baru lahir ini, kekuatan darah yang dibentuk oleh perpaduan keduanya akhirnya memancarkan kecemerlangan emas putih, yang benar-benar berbeda dari kecemerlangan emas cemerlang sebelumnya. Tang San mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan yang dia serap dari Liger Sword Sein sebelumnya. Hanya saja kekuatan darah dari Liger Sword Sein jauh lebih lembut, selama proses fusi, energi yang tersisa sekitar 30 persen. Tang San tidak menyerap banyak saat itu, sehingga kekuatan garis keturunan Liger yang akhirnya bergabung relatif kecil, tidak cukup untuk mendukungnya naik ke level yang cukup. Dan transformasi harimau angin milik Tang San sudah berada di peringkat ke-8, dan dia bisa menyerapnya setelah kultivasinya sendiri menembus ke peringkat ke-9. Dia khawatir bahwa Liger Golden Gang tidak akan cukup untuk menekan kekuatan ini, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengintegrasikan merek garis keturunan. Membuktikan bahwa metodenya efektif dalam tubuh Liger, Tang San terus menyuntikkan kekuatan energi Suantian, dan berkata kepada tiga binatang Liger di sampingnya, apakah ada saudara yang masih hidup, itu pasti saudara-saudara. Petik 2. Ketiga Liger saling memandang, dan yang terkecil berkata, aku kakaknya, kan? Tang San berkata, ya, aku perlu menyuntikkan sebagian darahmu ke tubuh saudara perempuanmu untuk membantunya pulih, bisakah kamu? Petik 2. Ayo, Liger itu datang ke Tang San tanpa ragu-ragu, memperlihatkan lengannya yang tebal. Tang San menganggup dan berkata, kamu di sisiku, selalu siap. Petik 2. Liger terlalu lemah, dan kekuatan garis keturunannya sendiri dikonsumsi dalam konflik. Jika hanya diubah dan digabungkan, bahkan jika masalah konflik garis keturunan diselesaikan, kekuatan garis keturunan tidak akan cukup untuk mendukung hidupnya, jadi transfusi darah diperlukan. Tang San terus perlahan memadukan kekuatan garis keturunan untuk Liger, mengangkat tangan kirinya, geng angin mengembun dan menekan, berubah menjadi bila angin, dan membuka lengan adik Liger, dan segera, darah merah kemasan mengalir keluar. Di bawah bimbingan Fenggang, darah merah kemasan terbang langsung di depan Tang San, diselimuti oleh energi Suantian, melayang di udara, dikuantifikasi menjadi emas putih oleh energi Suantian di udara, dan kemudian menembus ke dalam Liger betina melalui pori-pori. Ketika darah emas putih muncul di depan ketiga Liger, mereka semua merasakan jantung mereka bergetar, dan ada perasaan samar bahwa pembuluh darah mereka sendiri tampaknya berdengung dengan lembut. Di pintu, setengah dari kepala besar menyelinap masuk diam-diam dan melihat ke dalam. Liger Suantian benar-benar gelisah. Ketika dia melihat darah yang bersinar dengan cahaya emas putih, tubuhnya terkejut, dan kilatan kengerian melintas di matanya. Basis kultifasinya cukup kuat, dan dia secara alami dapat melihat kekuatan macam apa itu. Titik-titik-titik. Sepertinya, dengan suntikan terus-menerus dari darah yang menyatu, Liger betina mulai memancarkan cahaya putih redup. Meskipun sangat lemah, auranya sendiri menjadi lebih kuat secara signifikan. Liger Suantian ingin segera pergi ke sisi kekasihnya, tetapi khawatir tentang situasi yang dikatakan Tang San sebelumnya, jadi dia hanya bisa menahan kecemasannya dan menonton pemandangan aneh ini. Dia tiba-tiba merasa bahwa begitu malapetaka hidup dan mati yang telah melanda garis keturunan Liger selama ribuan tahun, tampaknya ada kemungkinan nyata dari sebuah solusi. Setengah jam kemudian, Tang San berhenti mengambil darahnya ketika Liger jantan mulai merasa lemah karena terlalu banyak menghonsumsi darah. Liger betina dan binatang harimau telah tertidur lelap, dengan nafas yang teratur. Kedua garis keturunannya telah menyatu. Hanya saja setelah fusi dan pemurnian, kekuatan garis keturunannya terlalu kecil, dan sekarang dengan tambahan ini di luar, dia hanya bisa mempertahankan hidupnya. Meskipun ranah kultifasinya sendiri telah turun secara signifikan, bahaya bagi hidupnya jelas hilang. Tang San menghela nafas panjang dan perlahan menarik kembali suantian gongnya. Dua Liger yang belum diambil darahnya mendukung yang telah diambil darahnya, dan ketiga kepala besar itu berkumpul, menatap Tang San dengan harapan. Dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Dia perlu mengisi kembali banyak energi kehidupan nanti. Kamu perlu menemukan lebih banyak harta untuk dia ambil. Ini akan memakan waktu untuk pulih. Masuklah. Kalimat terakhir jelas ditujukan kepada Liger Suat Sein. Dalam sekejap, Liger Suat Sein sudah berada di sisi Tang San. Pendekar Liger tidak sabar untuk menempelkan kepalanya ke kepala Liger Betina, diam-diam merasakan kondisi Liger Betina. Napas Liger masih lemah, tetapi pernapasan dan detak jantungnya stabil. Yang paling penting adalah meskipun aura darahnya saat ini lemah, itu juga sangat stabil. Liger Suat Sein menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menoleh untuk melihat Tang San, dan berkata, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menjadi pelayanmu. Setelah berbicara, dia berbalik ke Tang San membungkuh. Tang San menyatukan tangannya, menggunakan kekuatan iblis gajah, seperti yang aku katakan, itu hanya sekutu. Aku tidak membutuhkan pelayan. Liger memiliki darah bangsawan, dan mereka seharusnya tidak menjadi pelayan. Liger Suat Sein menarik napas dalam-dalam, berdiri perlahan, dan mengendalikan emosinya sebelum berkata, jika aku membacanya dengan benar, kamu baru saja membantunya menggabungkan dua garis keturunan yang saling bertentangan. Petik 2. Tang San menganggup dan berkata, terus menyuntikkan energi kehidupan, meskipun kamu sementara dapat mengontrol kekuatan garis keturunanmu dengan kekuatan hidupmu yang kuat, itu benar-benar memuaskan dahagamu. Kekuatan hidup yang kuat akan membuat garis keturunanmu semakin kuat, dan jika terus meningkat ada kemungkinan konflik. Sekali pecah, akibatnya adalah kematian mendadak. Oleh karena itu, ini bukan hanya solusi sementara, kuncinya adalah menyembuhkan akar masalahnya. Aku memiliki metode yang benar-benar dapat menyatukan dua garis keturunanmu, sehingga secara mendasar menyelesaikan masalah konflik garis keturunan. Aku baru saja mencobanya, dan ternyata itu mungkin. Mata Liger Swat Sein menjadi panas dalam sekejap, apakah itu berguna untuk semua klan kita? Tang San berkata, secara teoritis, itu mungkin, tetapi ada beberapa prasyarat. Pertama-tama, itu harus Liger dewasa. Karena dalam proses fusi, jumlah total kekuatan darah setelah pemurnian akan sangat berkurang. Dengan fisik yang sangat kuat seperti milikmu, mungkin 30% sisa kekuatan garis keturunan dapat bertahan, tetapi jika masih muda, sangat mungkin itu tidak akan bertahan. Yang terbaik adalah memiliki kerabat darah di sisimu seperti barusan, dan persiapkan langsung. Transfusi darah Karena dalam proses transformasi ini, semua darah di seluruh tubuh harus diubah pada satu waktu, jika tidak, semua upaya sebelumnya akan hilang, dan bahkan akan ada tiga konflik garis keturunan. Petik 2 Liger Swat Sein berkata, bisakah kekuatan darah setelah fusi terus dikultivasikan? Apakah masih ada konflik darah? Tang San berkata, secara teoritis, semua masalah telah terpecahkan. Adapun sejauh mana kamu dapat berkultivasi, kamu harus mencobanya sendiri. Tetapi yang aku yakini adalah bahwa setelah fusi, Liger Jin Gang akan lebih kuat dari sebelumnya, itu benar. Sangat mungkin itu sudah dapat dianggap sebagai garis keturunan tingkat pertama yang nyata. Ini mengharuskan kamu untuk terus berkultivasi dan menjelajah. Petik 2 Liger Swat Sein memandang ketiga bersaudara itu, mereka semua menatap lurus ke arah Tang San pada saat ini, napas mereka menjadi semakin berat. Mereka semua tahu apa artinya bagi mereka jika konflik garis keturunan dari garis keturunan Liger dapat diselesaikan, apa yang akan dibawa oleh garis keturunan tingkat pertama yang sebenarnya kepada mereka. Tolong tunggu, aku akan pergi bertanya kepada para tetua. Kata Liger Swat Sein berbalik dan bergegas keluar. Tang San tersenyum sedikit, menemukan bangku batu dan duduk bersilah, diam-diam memulihkan energi yang telah dia konsumsi sebelumnya. Dia dulu melakukan dua hal dengan satu hati, dan dia harus mengamati kondisi fisik Liger setiap saat, dan konsumsinya masih tidak sedikit. Tidak lama, Liger Swat Sein kembali, dan bersamanya datang seekor Liger Tua yang kokoh tapi jelas membungkuh. Napas Liger Tua sangat kuat, dan garis keturunannya sendiri benar-benar memberi orang perasaan pemadatan. Liger Swat Sein mengikuti Liger Tua dan tampak sangat hormat. Tang San membuka matanya dan berdiri. Liger Swat Sein buru-buru berkata, Penatua, ini adalah manusia yang aku sebutkan, namanya Ashura. Penatua klan Liger dengan cepat mengarahkan pandangannya ke Tang San, matanya berkedip-kedip. Dia tidak berbicara, tetapi berjalan cepat ke samping tempat tidur dan memeriksa kondisi Liger betina. Mata tetua Liger secara bertahap mulai berubah, dan ketenangan asli berubah menjadi kejutan, dan kemudian menjadi horor. Ketika dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Tang San lagi, dia bertanya hampir tanpa sadar, bagaimana kamu melakukan apa yang bahkan Kaisar Iblis Besar tidak bisa lakukan. Petik 2 Tang San berkata, Halo Tetua, aku punya cara untuk melakukannya. Tapi ini rahasiaku, aku tidak bisa memberitahumu, dan aku tidak ingin berbohong kepadamu. Petik 2 Mata tetua klan Liger berkedip, dan berkata, Aku mendengar dari Kucing Besar, apakah kamu ingin menjadi sekutu dengan klan kami? Kucing Besar? Liger Jugernaut namanya Kucing Besar. Ya, yang kupikirkan adalah jika aku bisa menyelesaikan masalah besar dari garis keturunan bangsawan, sehingga kamu memiliki kemungkinan untuk mencapai level dewa, kamu bisa menjadi sekutu denganku dan saling membantu. Petik 2 Penatua Liger menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Apakah kamu tidak takut aku akan menahanmu di sini dan mempelajari metodemu? Liger Swatshane cemas dan mau tidak mau berkata, Penatua, dia adalah dermawan yang menyelamatkan anak kucing. Petik 2 Tetua klan Liger memelototinya, dan kemudian Liger Swatshane menutup mulutnya. Tang San berkata, Aku berani datang, tentu saja aku tidak takut. Pertama-tama, tidak ada manusia atau spesies lain di dunia ini yang dapat meniru metode yang aku gunakan. Jika aku menolak, masalah garis keturunanmu tidak akan pernah terpecahkan. Kedua, kamu tidak bisa menahanku. Aku khawatir tidak ada keberadaan yang lebih kuat di klanmu selain Liger Swatshane. Jika aku bisa mengalahkannya, aku bisa mengalahkan salah satu anggota klanmu. Terlebih lagi, aku di sini dengan tulus. Masalah klan Liger jika bisa diselesaikan secara mendasar, keturunan generasimu di masa depan juga akan menjadi Liger yang benar-benar kuat setelah fusi darah. Kamu dapat bekerja sama dengan aku sampai aku menyelesaikan fusi darahmu. Tidak perlu untuk berkonflik denganku. Mata penatua Liger berangsur-angsur melunak, kamu adalah orang bijak umat manusia. Petik 2 Tang San berkata, Tidak berani menyebut diriku orang bijak. Aku hanya bekerja keras untuk umat manusia untuk bertahan hidup lebih baik dan tidak lagi menjadi budak. Petik 2 Penatua Liger memandang pemuda yang sangat jujur di depannya, mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Jika kamu benar-benar dapat menyelesaikan fusi darah untuk seluruh klan kami, maka Liger akan menjadi sekutu abadimu. Kamu akan mendapatkan persahabatan seluruh klan kita. Apa syarat lain yang kamu miliki? Bisa dikatakan. Tang San berkata, Ini akan memakan waktu untuk menyatukan darah untuk seluruh klanmu, dan prasyarat yang baru saja aku sebutkan kepada Liger Swordsain. Pada tahap awal, kamu dapat memilih dari klanmu yang memenuhi persyaratan untuk menyatu, dan kemudian biarkan klan yang tidak memenuhi persyaratan secara bertahap memenuhi syarat, dan kemudian bergabung. Yang aku harapkan adalah ketika aku membutuhkannya di masa depan, kamu dapat berjuang untuk umat manusia dan berdiri di sisi umat manusia. Penatua Liger bergetar kepalanya diam-diam dan berkata, Kemanusiaan meskipun lemah, Tetapi jumlahnya sangat besar, aku tidak bisa meminta orang-orangku untuk berjuang untuk seluruh umat manusia. Kami sedikit jumlahnya dan sudah diambang kepunahan, dan aku tidak bisa mengambil risiko kepunahan populasi. Terlebih lagi, klanku tidak cukup kuat sekarang, tapi... Setelah mengatakan ini, matanya tampak cerah, kami bisa bertarung untukmu, hanya untukmu. Selama kamu berada di sana selama satu hari, kamu mengirim pesan, dan para pejuang Liger akan datang kepadamu, demi mu kami akan bertarung. Petik 2, Tang San melirik Tetua Klan Liger dengan heran, dan setelah beberapa saat acuh-ta'acuh, mengangguk perlahan, dan berkata, Baiklah. Tetua Klan Liger melanjutkan ke Tang San, aku perlu melihat contoh yang lebih sukses muncul, dan pada saat yang sama, aku juga perlu memverifikasi apakah garis keturunan baru ini benar-benar dapat membuat orang-orang klan kami lebih kuat. Petik 2, Tang San berkata, Tentu saja. Setelah beberapa saat, aku akan pergi ke istana leluhur. Sebelum itu, aku akan menyelesaikan fusi darah untuk kelompok klan pertamamu. Jadi sekarang, minta para tetua untuk memilih kelompok klan terkuat di antara Liger, itu yang terbaik, jika ada kerabat darah, dan kami akan mencobanya. Kamu dapat mengundang beberapa klan untuk mencobanya terlebih dahulu, dan kemudian terus mempromosikannya setelah sukses. Penatua Liger menganggup dan berkata, Tidak masalah, aku akan segera mengaturnya. Petik 2, Tang San menganggup dan berkata, Aku punya tempat untuk pergi, ada energi kehidupan yang melimpah, dan itu lebih cocok untuk kelangsungan hidup Liger. Jika kamu mau, aku bisa membawamu ke sana. Setelah garis keturunan digabungkan dan dimurnikan, basis kultivasi akan sangat berkurang, perlu dibangun kembali, dan proses ini juga membutuhkan energi kehidupan yang melimpah. Tetua klan Liger ragu-ragu sejenak, dan hendak berbicara, Ketika Tang San melanjutkan, Tapi sebelum aku membawamu ke sana, dan sebelum kita menyatukan darah untukmu, kita harus terlebih dahulu membuat kontrak untuk mengikat satu sama lain dalam bentuk ikatan. Kontrak darah. Dengan begitu kita bisa lebih percaya satu sama lain. Mendengar apa yang dia katakan, para tetua Liger menghela nafas lega. Kontrak darah adalah kontrak tingkat tertinggi di benua peri. Setelah ditanda tangani, bahkan kaisar iblis besar tidak dapat melanggarnya, jika tidak dia akan dibunuh oleh darahnya sendiri. Oke, aku akan membuat kontrak denganmu atas nama klan Liger. Petik 2. Kekuatan darah yang telah menyatu dan berubah dalam tubuh Liger ditempatkan di sana, dan perasaan para tetua klan Liger lebih jelas daripada perasaan Liger dan pendekar pedang. Energi garis keturunan dalam tubuh Liger wanita telah jauh melampaui tingkat geng emas Liger asli, dan itu mengandung kekuatan besar, dan kemungkinan besar akan menjadi garis keturunan tingkat pertama yang nyata. Godaan semacam ini terlalu besar, terlebih lagi, Tang San dapat memecahkan masalah kelanjutan klan Liger. Faktanya, hanya ada sekitar 200 Liger yang tersisa di klan, dan mereka berada di ambang kepunahan, atau mereka dapat punah kapan saja. Sekarang sedotan penyelamat seperti itu akhirnya muncul, meskipun para tetua klan Liger penuh dengan berbagai keraguan, mereka harus memahaminya. Alasan mengapa Tang San bertanya berapa banyak orang di klan Liger adalah untuk menilai ini. Karena itu, dia sangat langsung ketika berkomunikasi dengan para tetua klan Liger, karena dia percaya bahwa pihak lain tidak punya pilihan. Kesimpulan dari kontrak darah tidak sesederhana itu. Di bawah kepemimpinan tetua klan Liger, Tang San dan dia datang ke altar di tengah desa. Liger adalah salah satu dari sedikit monster yang tidak memuja leluhurnya, karena dianggap tidak memiliki leluhur dan dikutuk oleh darah bawaan, sehingga mereka hanya menyembah surga. Altar itu sangat kasar, terbuat dari banyak tulang binatang, Tang San dengan cermat mengamatinya, tetapi untungnya dia tidak menemukan keberadaan tulang manusia, jika tidak, tidak pasti apakah kontrak ini dibuat. Liger tidak memakan manusia, alasannya sebenarnya sangat sederhana, energi kehidupan dalam daging dan darah manusia terlalu lemah untuk dijadikan makanan. Aku, Temol dari klan Liger, membuat perjanjian darah dengan Ashura dari klan manusia hari ini. Tetua klan Liger menebas kaki depan kirinya dengan cakarnya, membiarkan darah mengalir ke altar. Aku, Ashura manusia, menandatangani perjanjian darah dengan Temol dari klan Liger hari ini, kata Tang San dengan suara yang dalam. Penatua Temol melanjutkan, sekarang Ashura sedang memecahkan masalah konflik garis keturunan untuk klan kita, dan klan kita harus membentuk sekutu dengan dia, membantu dan mencintai satu sama lain, dan mengawasi dan membantu satu sama lain. Jika Ashura membutuhkan sesuatu, klan kita akan melindunginya dengan segenap kekuatan kita, berjuang untuk dia, dan tidak pernah mengkhianati. Dan Ashura juga harus benar-benar menyelesaikan masalah konflik garis keturunan untuk klan kami, untuk menjadi sekutu sejati klan kami, untuk menjadi sekutu sejati klan kami, dan untuk tidak memiliki pengkhianatan, tanda tangan ikontrak darah, cermin surga garis keturunan. Petik 2 Tang San mengulangi kata-kata tetua dengan nadanya sendiri. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual kedua belah pihak, dua garis keturunan yang berbeda perlahan-lahan menyatu, dan cahaya berdarah tiba-tiba muncul di altar. Nama tidak penting, bahkan jika Tang San menggunakan nama Ashura, dia tidak dapat mengingkari janjinya, karena dia bersumpah dengan darahnya. Tanda cahaya darah perlahan bergabung ke dalam tubuh kedua belah pihak dan berubah menjadi tanda kontrak. Tang San tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke kota Keri di kejauhan. Mei Gongzi, apakah kamu baik-baik saja? Aku telah menyiapkan hadiah lain untukmu. Fakta darah antara kedua belah pihak telah selesai, dan mulai saat ini, Liger dan Tang San adalah sekutu sejati. Di bawah kepemimpinan tetua Liger Temol, Tang San pertama kali mengenal seluruh desa. Situasi Liger saat ini tidak lagi menyedihkan. Secara total, ada 232 anggota klan, di antaranya yang tua, yang lemah, yang sakit, dan yang cacat berjumlah lebih dari 60 persen. Hanya ada sekitar 70 orang yang benar-benar bisa disebut pejuang, dan ini bahkan ketika pria dan wanita dihitung. Liger Suatsain adalah yang terkuat di antara mereka, dan dengan uang yang diperolehnya di Kolosseum, para anggota klan ini bertahan. Tapi sekarang, kelangsungan hidup semacam ini menjadi semakin sulit, karena masalah konflik darah tidak pernah terpecahkan, dan kesehatan klan semakin buruk. Jika Tang San tidak tiba tepat waktu, istri dan anak kucing besar itu akan segera binasa. Tang San pertama-tama meminta Tetua Temul untuk menghitung situasi saat ini di klan, untuk mengetahui anggota klan yang paling membutuhkan perawatan, yang cenderung binasa setiap saat, dan bahkan memiliki kerabat darah. Jika kamu tidak memiliki saudara-saudara, usahakan untuk mencari saudara-saudara sedekat mungkin. Yang menarik dari Liger adalah mereka tidak mengenali diri mereka sebagai singa atau harimau. Tapi apakah singa atau macan milik keluarga kucing, mereka dinamai kucing. Bagi singa dan macan, hati mereka penuh dengan kebencian. Karena sikap intoleran terhadap dua ras itulah mereka sampai di ambang kepunahan. Jika tidak, dengan sumber daya keuangan dari dua kelompok besar, mereka tidak akan direduksi menjadi situasi saat ini jika mereka mengalokasikan bahan yang cukup. Dalam setengah bulan berikutnya, Tang San pertama kali memecahkan semua masalah pasien yang sakit kritis. Dia menemukan bahwa meskipun Liger dan Harimau memiliki konflik garis keturunan mereka sendiri, garis keturunan mereka sangat mirip satu sama lain. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa mereka sekarang langka jumlahnya, dan mereka sering berkerabat dekat untuk melahirkan keturunan. Karena itu, ia sebenarnya merawat lebih dari 20 pasien kritis. Kontrak darah adalah kontrak, yang hanya dapat mengikat kedua belah pihak, tetapi bantuan besar yang nyata ini hampir menguntungkan seluruh suku Liger. Hanya butuh setengah bulan bagi Tang San untuk mendapatkan pengakuan dari semua Liger sebagai manusia. Dalam kata-kata Liger Swat Sein kucing besar, dia sekarang adalah penyelamat suku Liger. Sementara itu, Tang San membawa Temol dan kucing besar ke lembah emas, membiarkan mereka merasakan aura kehidupan di lembah emas. Satu-satunya hal yang membuat mereka berdua terkejut. Namun, Temol memutuskan untuk tidak terburu-buru pindah untuk sementara, alasannya sangat sederhana, meskipun tidak ditoleransi oleh dua kelompok besar, sering ada orang kuat dari dua kelompok yang datang berkunjung dan tiba-tiba menghilang, yaitu terlalu mudah menimbulkan kecurigaan. Setelah diskusi, Temol memutuskan untuk mengirim klan yang telah dirawat dan garis keturunannya telah menyatu ke lembah emas terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk menghindari ketahuan bahwa mereka telah mampu menggabungkan dua garis keturunan, dan yang lainnya adalah karena energi kehidupan yang melimpah di lembah emas akan sangat membantu pemulihan Liger. Malam hari, Tang San hendak pergi, karena selalu ada seseorang yang mengawasi kediaman kota Kerry, jadi dia akan kembali secara teratur untuk menunjukkan wajahnya. Kucing besar Sein pedang Liger mengirimnya ke formasi teleportasi di puncak gunung. Kucing besar hari ini tampak sedikit diam. Tang San berkata, ada apa? Anak kucing pulih dengan baik, jangan khawatir. Yah, aku tahu. Dia mengatakan kepadaku bahwa meskipun tingkat kultifasinya telah turun banyak, dia pulih dengan sangat cepat. Ini akan memakan waktu paling lama setengah tahun untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Selain itu, kekuatan darah setelah fusi berubah, lebih kuat dari sebelumnya. Kami semua sangat berterima kasih, jika bukan karena kamu, aku tidak akan punya istri. Tang San tersenyum dan berkata, lalu mengapa aku melihatmu masih terlihat sedikit murung? Petik 2, kucing besar itu tersenyum pahit dan berkata, aku ragu-ragu akhir-akhir ini. Sebenarnya, aku, Tang San berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan segera pergi ke istana leluhur. Kamu akan mengikutiku untuk melindungiku, tetapi kamu khawatir tentang temanmu, dan kamu ingin penggabungan darahmu sesegera mungkin, kan? Petik 2, kucing besar itu tersipu, menggaruk kepalanya, dan berkata, ya. Sedikit pemikiran seperti itu. Tang San berkata, besok, aku akan membantumu bergabung dan berubah, dan kemudian kamu akan tinggal bersama anak kucing di lembah emas, dan memulihkan kultifasimu sesegera mungkin. Kali ini aku tidak tahu berapa lama lagi, situasimu telah tertunda. Terima kasih telah menonton!